Makan Konate Selamat tahun baru, hari ini 1 Januari 2020, ujar Robert mengawali pernyataannya di Instagram. Robert melanjutkan bahwa kabar mengenai transfer. Makan Konate yang sudah resmi ke Persib adalah tidak benar. Banyak spekulasi yang beredar. Di internet terkait kedatangan pemain, pemain yang tidak bergabung. Saya sendiri sudah bicara secara personal dengan Konate, salah satu pemain favorit saya. Saya juga baru saja. Sampaikan kepadanya di awal musim ini, EKS pelatih PSM Makassar itu menyatakan bahwa Makan Konate kemungkinan sudah mencapai kesepakatan dengan tim lain. Saya menanyakan ketertarikannya untuk bergabung dan saya lakukan itu beberapa kali, tapi nampaknya dia sudah sepakat dengan klub lain. Jadi, soal itu berada di luar kendali saya. Saat ini kami masih berdiskusi bersama beberapa pemain. Ujarnya meski begitu, Robert menyatakan bahwa saat ini Persib masih menjalankan negosiasi dengan beberapa pemain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!